Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih tetap semangat dan selalu ceria ya Di video kali ini, aku akan membahas Dong Hua berjudul Bu Liang Ren yang sebenarnya udah lama rilis guys Just info aja, Dong Hua ini sendiri udah sampai season ke-6 dan season ke-6nya juga udah tamat ya guys Bu Liang Ren menceritakan tentang seorang anak bernama Li Xing Yun Yang merupakan keturunan seorang raja yang berusaha membalaskan dendam seorang kakek yang sudah merawatnya Seiring berjalannya waktu dia mengetahui dan sadar tentang asal-usul dan siapakah orang-orang yang berada di sekelilingnya selama ini Puluhan tahun yang lalu, sebuah organisasi terkenal bernama Bu Liang Ren tiba-tiba saja membubarkan diri tanpa alasan yang jelas Dan sekarang tiba-tiba saja ketua Bu Liang Ren muncul kembali untuk mencari keberadaan Li Xing Yun Lalu apakah sebenarnya hubungan diantara Li Xing Yun dan juga Bu Liang Ren dan bagaimanakah keseruan Dong Hua ini di season pertamanya Kalau penasaran langsung aja kita ke recap ceritanya guys Di awal scene episode pertama, diperlihatkan seorang pria bernama Lu Ji sedang duduk di tengah jembatan dan seperti sedang menunggu sesuatu Tak lama kemudian datang seorang kakek bernama Su Giono dan juga seorang anak laki-laki bernama Li Xing Yun yang sedang lewat di hadapan Lu Ji Secara mengejutkan tiba-tiba saja muncul segerombolan pasukan sekte Suan Ming yang datang untuk mencari Lu Ji Meskipun jumlah mereka cukup banyak, nyatanya dengan singkat Lu Ji berhasil mengalahkan orang-orang ini Disini terlihat seorang ketua pasukan dari sekte Suan Ming yaitu Chang Hao Ling atau dikenal sebagai Hai Bai Bersaudara Dia cukup memuji ilmu bela diri yang dimiliki oleh Lu Ji padahal Lu Ji sendiri adalah seorang budak biasa Melihat kedatangan Chang Hao Ling, Lu Ji mempertanyakan dimanakah adik dari Chang Hao Ling ini Karena yang dia tahu dalam sebuah misi Hai Bai Bersaudara selalu turun bersamaan Benar saja secara mengejutkan adik Chang Hao Ling yang bernama Chang Xuan Ling Menusuk Lu Ji dengan sebuah pisau dari arah belakang Dengan tusukan pisau ini Lu Ji kelihatan langsung tewas Dan bersamaan dengan itu pula Chang Hao Ling memuji kinerja adiknya yang cukup mematikan Chang Xuan Ling lantas berkata jika Lu Ji bisa berada di tempat ini Pasti majikan dari Lu Ji yaitu Lu Yo Ji sedang berada di kota yang sama Lu Yo Ji sendiri adalah target utama yang dicari oleh Hai Bai Bersaudara dari sekte Suan Ming Sementara itu Sugiono dan Sing Yun merasa sedih karena melihat Lu Ji harus tewas di tangan orang-orang sekte Suan Ming Singkat cerita di sebuah rumah makan Lu Yo Ji bersama dengan anaknya Sing Yun sedang terlihat makan siang Bersamaan dengan itu pula muncul Sing Yun dan juga Su Giono yang ingin makan di tempat yang sama dengan mereka Namun disini terlihat pelayan di rumah makan mengusir Sing Yun dan Su Giono karena mengira mereka adalah seorang pengemis Su Giono lantas menjelaskan kalau mereka bukan pengemis dan memberi pelayan sebuah koin agar segera menyiapkan dua mangkuk mie untuk mereka Sementara itu Sing Yun sendiri masih mengerutu karena tidak terima atas perlakuan pelayan rumah makan yang mengatakan mereka adalah pengemis Di saat yang sama juga Sin Yun menegur ayahnya yang sedari tadi terus saja memperhatikan Su Giono dan Sing Yun di dalam rumah makan Lu Yo Ji menjelaskan kepada Sin Yun bahwa dia kepikiran tentang paman Lu Ji karena dompet yang digunakan oleh Su Giono sama persis seperti milik Lu Ji Ketika mie yang dipesan oleh Su Giono datang dia lantas langsung membayar mie tersebut Akan tetapi ternyata koin yang dia gunakan kurang dan membuat pelayan mengatakan tidak boleh berhutang di rumah makan ini Karena kejadian ini Lu Yo Ji sampai turun tangan untuk menasehati pelayan agar tidak bersikap berlebihan sekaligus membayar mie yang dipesan oleh Su Giono dan juga Sing Yun Karena merasa berhutang budi Su Giono pun lantas berterima kasih kepada Lu Yo Ji karena sudah mau membantunya Lu Yo Ji mengatakan Su Giono tidak perlu sungkan dan mempersilahkan Su Giono dan Sing Yun untuk menyantap mie yang sudah mereka pesan Terlihat ketika Sing Yun hendak menyantap mie yang disediakan pelayan Su Giono lebih dulu memakan mie untuk memastikan apakah tidak ada racun yang terkandung di dalam mie tersebut Sontak sikap Su Giono ini membuat Sing Yun marah karena mereka sedang makan di hadapan Lu Yo Ji dan juga Sin Yuan Su Giono meminta Sing Yun untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut karena semua ini demi kebaikan Sing Yun semata Namun disini Sing Yun lebih mempermasalahkan bagaimana jika di dalam mie tersebut terdapat racun dan jika Su Giono mati siapa yang akan menjaganya di kemudian hari Sin Yuan lantas menyambung pembicaraan dengan berkata siapakah orang yang ingin meracuni pengemi seperti Sing Yun Sementara itu Lu Yo Ji sendiri lebih tertarik pada kantong uang berwarna merah yang dimiliki oleh Su Giono Dan meminta kepada Su Giono agar dia boleh melihat kantong tersebut Saat Su Giono mengeluarkan kantong merah miliknya bersamaan dengan itu pula Lu Yo Ji mengeluarkan kantong yang sama persis Dan juga bertanya dari manakah Su Giono mendapatkan kantong tersebut Terlihat keragu-raguan di wajah Su Giono dan juga Sing Yun untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Lu Yo Ji Namun disini Lu Yo Ji meminta Su Giono untuk tidak takut karena dia hanya ingin mengetahui kondisi dari pemilik asli kantong merah yang dibawa oleh Su Giono Dengan nada terbata-bata Su Giono menjawab kalau dia hanya memungut kantong merah ini di sebuah jembatan di bagian utara kota Lu Yo Ji lantas mempertanyakan apakah ada orang lain pada saat Su Giono menemukan kantong merah ini Karena dia melihat jelas ada bercak darah di kantong tersebut Dengan tiba-tiba saja Sing Yun mengatakan kalau Su Giono dan Sing Yun pasti sudah mencuri kantong uang milik paman Lu Ji Sing Yun yang mendapat tuduhan ini tentu saja merasa tidak terima dan langsung marah kepada Sing Yun Sing Yun mencoba meyakinkan Sing Yun dengan mengatakan orang yang berbuat jahat disebut penjahat Orang yang mencuri disebut pencuri dan sejak dulu para pencuri dan penjahat akan selalu dihukum Meskipun mereka miskin dan tidak punya apapun Tapi mereka lebih memilih untuk mengemis seumur hidup ketimbang harus mencuri barang milik orang lain Belum selesai drama perdebatan ini Di tempat lain pasukan dari sekte Suan Ming kelihatan sudah berada di kota tempat Lu Yo Ji berada Di saat yang sama Lu Yo Ji yang mendengar perkataan Sing Yun sebelumnya menyadari Kalau Su Giono dan Sing Yun pasti bukan orang biasa dan bukan berasal dari tempat ini Su Giono lantas menjelaskan karena efek perang yang sudah terjadi selama bertahun-tahun Jadi dia dan Sing Yun tinggal berpindah-pindah untuk mengungsi Setelah mendengar penjelasan Su Giono Lu Yo Ji mengajak Sing Yun untuk pergi dan memberi sebuah batu perak kepada Su Giono sebagai imbalan Karena sudah menemukan kantong merah milik pelayannya Lu Yo Ji lantas berpamitan kepada Su Giono dan juga Sing Yun untuk pergi meninggalkan rumah makan ini Setelah kepergian Lu Yo Ji, Su Giono lantas berbicara kepada Sing Yun bahwa dia seperti mengenal gambar yang ada pada kantong merah yang mereka ambil sebelumnya Ditambah lagi Lu Yo Ji sebelumnya menyebutkan kalau pemilik kantong merah itu adalah pelayannya Su Giono memastikan bahwa orang yang tadi berada di hadapan mereka adalah pendekar Lu Yo Ji yang selama ini dicari oleh sekte Suan Ming Tujuan sekte Suan Ming tidak lain dan tidak bukan adalah untuk merebut pedang Dragon Spring yang dimiliki oleh Lu Yo Ji Beberapa saat kemudian setelah kepergian Lu Yo Ji Ternyata secara diam-diam Su Giono dan juga Sing Yun pergi mengikutinya sampai ke sebuah hutan bambu Ketika menghampiri Lu Yo Ji terlihat Su Giono langsung berlutut untuk meminta maaf karena sebelumnya dia sama sekali tidak mengenali pendekar Lu Yo Ji Di sini juga Su Giono meminta satu permintaan kepada Lu Yo Ji agar sekiranya permintaan tersebut bisa dipenuhi Setelah beberapa saat ternyata Su Giono meminta Lu Yo Ji secara khusus untuk menjadi guru dari Sing Yun Terlihat penolakan datang dari Shin Yuan yang sedari awal memang tidak menyukai kehadiran dari Su Giono dan juga Sing Yun Lu Yo Ji di sini langsung meminta Shin Yuan untuk tidak bertangkar lagi dengan Sing Yun Dan juga bertanya kepada Su Giono kenapa dia bisa tahu kalau Lu Yo Ji sendiri bermargalu Sementara untuk kantong merah yang ditemukan oleh Su Giono sebelumnya tidak mungkin mudah untuk didapatkan begitu saja oleh Su Giono Lu Yo Ji sendiri penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada pemilik asli kantong merah tersebut Dan serta yang paling penting adalah Lu Yo Ji menyadari kalau Su Giono dan Sing Yun bukan orang biasa Karena bisa mengenali gambar yang ada pada kantong merah milik Lu Ji Ditambah lagi Lu Yo Ji mempertanyakan kenapa dari sekian banyak pendekar yang ada Su Giono harus memilih dirinya untuk menjadi guru dari Sing Yun Lu Yo Ji mengira bahwa mungkin saja Su Giono tertarik karena rumor yang beredar luas tentang asal-usulnya Dan terakhir untuk kebaikan Sing Yun sendiri Lu Yo Ji meminta Su Giono untuk tidak memohon seperti ini lagi dan segera melupakan kejadian di hari ini Mendengar semua ceramah dari Lu Yo Ji, Su Giono pun merasa tidak bisa memaksa dan memutuskan untuk mengajak Sing Yun pergi Namun sebelum pergi Su Giono berkata bahwa Lu Ji sudah mati dibunuh oleh orang-orang sekte Suan Ming Dan jasadnya sudah dia kuburkan di bawah jembatan batu di wilayah utara kota Bersamaan dengan itu pula tiba-tiba saja muncul orang-orang sekte Suan Ming yang membawa sebuah keranda Seperti yang kita ketahui kalau di dalam keranda itu sendiri terdapat Hai Bai bersaudara Chang Suan Ling disini terlihat langsung menyerang Lu Yo Ji dan juga Xin Yuan dengan menggunakan sebuah anak panah Beruntung dengan sangat sigap Lu Yo Ji berhasil menyelamatkan Xin Yuan dari anak panah yang dilemparkan Namun malangnya terlihat dari arah lain Su Giono melindungi Sing Yun dari anak panah yang mengarah kepadanya Kondisinya disini bisa dibilang cukup parah dan sebelum mati Su Giono memberikan pesan kepada Sing Yun untuk menjaga diri dan tetap hidup setelah kematiannya Sambil menangis Sing Yun sangat sedih atas kematian dari Su Giono Dan tentunya semua itu karena dia bingung siapakah kelak yang akan menjaganya setelah kematian orang satu-satunya yang dia miliki Sementara itu Chang Suan Ling langsung bertanya kepada Lu Ji tentang keberadaan dari pedang Dragon Spring Lu Yo Ji sendiri tidak begitu memperdulikan hal tersebut dan lebih fokus ke kasus kematian pelayanan Lu Ji yang disebabkan oleh Hai Bai bersaudara dari sekte Suan Ming Baku hantam pun terjadi diantara mereka berdua dan terlihat Lu Yo Ji disini memperingati agar Chang Yuan Ling untuk memanggil kakaknya Karena kesenjangan kekuatan diantara mereka berdua bisa dibilang cukup jauh Benar saja ketika Xin Yun sedang menyemangati Sing Yun karena kematian kakak Su Giono Chang Hao Ling muncul untuk menyandra gadis kecil ini Kelengahan dari Lu Yo Ji yang sedang melihat anaknya disandra dimanfaatkan oleh Chang Yuan Ling Untuk menggunakan sebuah racun untuk menyerang Lu Yo Ji sendiri Chang Suan Ling memperingati Lu Yo Ji walaupun dia sangat kuat Tidak akan membuatnya terbebas dari racun yang baru saja dia berikan Kesempatan ini digunakan oleh Hai Bai bersaudara untuk membuat kesepakatan Agar Lu Yo Ji mau menukarkan pedang Dragon Spring dengan anaknya yang sedang disandra Melihat Xin Yun sedang disandra oleh Chang Hao Ling Sing Yun dengan keberaniannya menggigit kaki dari Chang Hao Ling Kelengahan karena gigitan Sing Yun ini membuat Lu Yo Ji langsung menyerang Chang Hao Ling Baku hantam sempat terjadi diantara Chang Hao Ling dan juga Lu Yo Ji Dan terlihat disini Chang Hao Ling mampu mengimbangi Lu Yo Ji yang sedang dalam keadaan terluka Chang Hao Ling lantas memperingati Lu Yo Ji untuk tidak banyak mengeluarkan tenaga dalam Karena jika tidak racun di tangannya akan cepat menyebar ke arah jantung Benar saja Lu Yo Ji kelihatan langsung terjatuh dan sangat kesakitan efek dari racun yang diberikan oleh Chang Xuan Ling sebelumnya Setelah Lu Yo Ji tampak sudah tidak berdaya Chang Hao Ling segera mengambil pedang yang dibungkus oleh sarung biru yang sebelumnya dibawa oleh Lu Yo Ji Tampak wajah Sum Ring terlihat pada Hai Bai bersaudara karena mereka merasa sudah berhasil Mendapatkan pedang Dragon Spring yang melegenda Pada saat Chang Hao Ling hendak membunuh Lu Yo Ji Tiba-tiba saja angin berhambus kuat dibarengi kemunculan seorang pendekar yang menghalangi niat membunuh Chang Hao Ling Atas kegagalannya membunuh Lu Yo Ji, Chang Hao Ling lantas marah dan berkata berani sekali orang ini mencampuri urusan sekte Xuan Ming Ketika pendekar di hadapannya berbicara kalau perlakuan Chang Hao Ling terlalu berlebihan Chang Hao Ling menyadari kalau orang yang sedang berbicara di hadapannya adalah Yang Su Zi Tanpa ragu-ragu lagi Chang Hao Ling langsung mengajak adiknya untuk pergi Karena orang yang mereka hadapi sekarang ilmu bela dirinya terlalu kuat Sementara itu sebelum Lu Yo Ji mati dia memohon kepada Yang Su Zi untuk menjaga pedang Dragon Spring Karena sadar kalau pedang ini sangat berbahaya Bersamaan dengan itu pula Lu Yo Ji memberitahukan identitas asli dari Xing Yun yang kini hanya tinggal sebatang kara Lu Yo Ji sendiri tidak tega jika membiarkan Xing Yun hidup sendirian serta berharap Yang Su Zi bisa menjaganya kelak Mendengar perkataan Lu Yo Ji ini membuat Yang Su Zi berjanji akan menjaga Xing Yun dan Xing Yuan dengan baik Sebelum nafas terakhirnya Lu Yo Ji memberitahu Xing Yun bahwa untuk kedepannya mereka akan tinggal dan menjadi murid dari Yang Su Zi Anyway dan just info aja kalau Yang Su Zi ini adalah kakak seperguruan dari Lu Yo Ji guys Sampai disini dulu video kali ini Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys Saya selaku penulis narasi, tukang voiceover dan tukang edit video, pamit undur diri Salam hangat, see you in the next video, bye bye